Pintu Teater 1 telah dibuka Seorang delivery ayam goreng mengantar pesanan dengan berlari karena skuternya mogok Baginya, itu bukan merupakan kesulitan karena berlari adalah hal yang ia sukai Namanya Manho, mantan atlet pacemaker lari maraton yang pensiun dini akibat kaki kanannya cederah Kini ia bekerja sebagai pengantar ayam goreng di restoran milik sahabatnya yang bernama Jungsoo Sebenarnya Jungsoo dan istrinya kesulitan untuk terus mempekerjakan Manho di restoran mereka Tapi mereka tidak tega untuk memucat Manho Apalagi Manho sendiri tidak pernah berterus terang tentang kesulitannya pada sang adik Selama ini Manho bekerja keras dan meminjam uang pada debt collector Agar sang adik bisa bersekolah dan menjadi sukses seperti saat ini Di kantor ketua atletik Korea, seorang pelatih tidak terima digantikan karena atlet maratonnya yang bernama Min Junggi Selalu gagal dalam olimpiade sebab sifatnya yang temperamen Pelatih tersebut akan digantikan dengan pelatih senior bernama Park Sung Il Menurut Sung Il, Junggi membutuhkan seorang pacemaker profesional agar ia bisa menang di olimpiade Pacemaker atau pacar adalah pelari yang bertugas untuk mengingatkan pelari utama Supaya berlari lebih stabil sesuai waktu yang diinginkan Hari ini adik Manho yang bernama Sungho akan datang berkunjung Namun Sung Il lebih dulu tiba dan ingin bicara empat mata dengan Manho Ia ingin Manho menjadi pacemaker lagi untuk membawa Yungi ke olimpiade Sementara itu, Jung Soo memberitahu Sungho tentang kesulitan kakaknya selama ini Namun Manho tidak mau mengakuinya di depan sang adik Selain tidak ingin menjadi beban, Manho juga tidak enak hati pada adik iparnya Manho, Sungho dan istrinya pergi melayat ke kuburan orang tua mereka Saat berteduh di sebuah pondok, Manho teringat kenangan masa kecil mereka Dulu saat pekan olahraga di SD, Manho melarang adiknya untuk tidak memelas pada orang lain Sebagai anak yatim piatu, Manho ingin memberikan yang terbaik untuk adiknya Ia berjanji akan memenangkan sekotak mie dengan ikut lomba lari Supaya adiknya bisa makan enak Agar bisa menang, adiknya mengode kecepatan Manho dengan sebuah payung merah Akhirnya, sejak hari itu Manho selalu unggul dalam setiap lomba lari Jung-su tidak setuju jika Manho kembali jadi pacemaker Tapi Manho berkilah kalau semua ini untuk negara Sampai di pusat pelatihan Federasi Atletik Sekuriti melarang Manho untuk masuk sebab dia tidak memiliki tanda pengenal atlet Manho hanya bisa menunggu di luar sampai seorang gadis memanggilnya dari celah pagar pembatas Gadis ini bernama Yu Ji Won, seorang atlet lompat galah yang kini jadi primadona baru di Korea Ia berjanji akan membawa Manho masuk ke tempat pelatihan asalkan Manho mau membelikannya sekotak rokok Mau tidak mau, Manho terpaksa menurutinya Manho sangat bahagia bisa melihat trek lari lagi Il Sung mengenalkannya pada anggota tim maraton Pertama bernama Kyung-sun, paling senior di tim Kedua bernama Woo Jin, anggota yang baru berkabung Ketiga bernama Bong Jo, keturunan Korea Kenya Dan yang terakhir, tentu saja Min Jung Gi pelari inti Manho satu kamar dengan Bong Jo Ia diajak untuk melihat para atlet berlatih Bong Jo memberitahu bahwa Ji Won adalah pacar Jung Gi Mulai hari itu, Manho berlatih di kelompok maraton Kyung-sun nampaknya tersaingi dengan kehadiran Manho Ia menyendir Manho saat makan di kantin Ji Won yang kebetulan duduk di depan Manho tidak terima Tapi Manho tidak peduli dengan sesuatu yang tidak penting Hal ini membuat Ji Won mulai kagum padanya Dokter federasi memberitahu pada Sung Il Bahwa kelengkungan tulang belakang dan patah tulang pada kaki Manho Membuatnya sulit untuk bertanding Tapi Sung Il meyakinkan bahwa dia akan melatih Manho agar bisa berlari sejauh 30 km sesuai waktu yang ditentukan Sung Il hanya meminta dokter untuk merahasiakan kondisi Manho saat ini Semua atlet sibuk berlatih di lapangan Sung Il menghentikan Manho agar tidak terus berlari demi kesehatannya Dari jauh Ji Won melihat langkah Manho untuk berlari Ia mencoba mempraktekannya agar bisa memecahkan rekor lompat galah sebelumnya Selesai latihan Manho datang ke kamar Yun Gi untuk meminta perban otot Ia kagum melihat koleksi sepatu lari Yun Gi Manho sangat bahagia saat Yun Gi memberikannya sepasang sepatu lari Sebab ia tidak pernah memilikinya Manho langsung berlari keliling lapangan dengan sepatu barunya itu Ia tidak sengaja bertemu Ji Won dan lari bersama Hari demi hari Manho lalui dengan giat berlatih Esok hari akan diadakan lomba kualifikasi olimpiade Sung Il mengumpulkan tim maraton untuk menentukan posisi masing-masing Kyung Soon protes ditunjuk sebagai pacemaker awal sebab ia paling senior di tim Kyung Soon menyalahkan Manho atas semua ini Di hari perlombaan, Bong Jo tumbang karena penyakit perutnya kambuh lagi Tersisa tiga orang di tim Semua atlet mulai berlari Sampai di kilometer 15, Kyung Soon tidak mau lari memimpin sebagai pacemaker untuk Yun Gi Terpaksa, Manho langsung menggantikan posisinya dan meminta Yun Gi untuk mengikutinya dari belakang Sung Il dan sekretaris pelatih jadi geram pada Kyung Soon yang tidak mau mengindahkan instruksi mereka Kaki kanan Manho mulai cedera karena ia berlari dengan kecepatan yang tak seharusnya Demi bisa menggantikan Kyung Soon sebagai pacemaker Padahal, Yun Gi harus berlari lebih jauh agar bisa lolos kualifikasi atlet olimpiade Berkat Manho, Yun Gi berhasil mencapai garis finish di urutan pertama Kyung Soon diskors untuk tidak melakukan kegiatan apapun selama di camp pelatihan Sung Il sangat marah sebab keegoisan Kyung Soon telah membuat Manho harus dilarikan ke rumah sakit Sebelum hari berlalu, dokter memberitahu jika kejang berkepanjangan di kaki kanan Manho membuat tibianya bengkok Jika terus dipaksakan ikut olimpiade, maka kemungkinan terburuknya Manho tidak bisa berlari lagi Tapi, Sung Il tidak punya pilihan lain Manho harus berkorban demi olimpiade ini Rupanya, pembicaraan rahasia mereka didengar Kyung Soon dari luar ruangan Ia mengajak Manho bertemu dan memberitahu kondisi Manho yang sebenarnya Manho amat syok Baginya, lari adalah satu-satunya kelebihan yang ia punya Manho meluapkan kesedihannya dengan berlari sekeliling kota dan berhenti di lapangan kem pelatihan Ia kembali bertemu dengan Ji Won dan bertanya manakah yang Ji Won pilih Antara hal yang ia sukai dengan hal yang ia kuasai Ji Won memilih sesuatu yang ia kuasai dengan baik Esok harinya, Manho tidak mengindahkan perintah Sung Il Ia terus berlari menyaingi Yun Gi hingga ia terjatuh mengenai Yun Gi Sung Il marah dan berkata bahwa tanpa Yun Gi, Manho tidak akan bisa berlari sebagai pacemaker Tapi Manho membela diri bahwa dia berlari untuk dirinya sendiri Manho memutuskan untuk pergi meninggalkan kem pelatihan Sebelum keluar, Manho sempat berdebat dengan Sung Il Ia kecewa karena Sung Il tidak memberitahukan tentang kondisinya Meski ini balapan terakhirnya, Manho ingin berlari untuk dirinya sendiri bukan sebagai pacemaker Manho kembali ke tempat Jung Soo Ia menceritakan semua yang terjadi dan bertekad ingin lari untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain Manho teringat kenangan masa mudanya Ketegangan pada tibia kanannya membuatnya tidak bisa berlari sebagai pelari inti dalam olahraga maraton Agar bisa terus berlari, maka Manho memohon pada Sung Il untuk dijadikan pacemaker Manho harus tetap bekerja sebagai atlet demi bisa membiayai sekolah Sung Ho Keputusan Jung Soo yang ingin jadi pelatih Manho tentu ditentang istrinya Walau begitu, keesokan harinya, Jung Soo tetap melatih Manho sambil mengantar pesanan ayam goreng Setiap hari, Manho maupun atlet di kem pelatihan terus berlatih Namun, tim maraton tidak mencapai target waktu sesuai yang ditentukan Apalagi Yun Gi masih terus dengan sifatnya yang congkak dan temperamen Meski berpacaran, Yun Gi dan Ji Won seperti sibuk sendiri Ji Won sama sekali tidak mendapat ketenangan saat menceritakan masalahnya pada Yun Gi Ia malah teringat pada Manho Esok harinya, Ji Won langsung menemui Manho di restoran ayam goreng Ji Won hanya ingin berbagi cerita dengan Manho Orang yang paling mengerti dirinya Manho juga bercerita kalau adiknya tidak pernah lagi melihatnya bertanding sejak ia menjadi pacemaker Sebelum berpisah di haltebus, Ji Won berjanji akan memanggil opa pada Manho jika ia memenangkan lomba maraton selanjutnya Sejak tadi, Yun Gi terus menunggu Ji Won pulang Sifatnya yang otoriter membuat Ji Won muak dan kehilangan minatnya pada Yun Gi Ji Won memutuskan hubungan mereka saat itu juga Lomba maraton kembali digelar Sung Ho tidak datang menonton Padahal Manho sangat berharap adiknya itu akan hadir Awalnya tidak ada halangan bagi Manho Ji Won dan Jung Su pun mengikutinya dari luar trek Namun kaki kanannya kembali cedera hingga ia jatuh tersungkur Keikut sertaan Manho diketahui asisten Sung Il Ia melaporkan perolehan waktu Manho pada Sung Il Melihat anak didiknya tidak mengalami perkembangan dengan pacemaker baru Sung Il menyuruh asistennya untuk memanggil Manho kembali Sung Ho melunasi semua hutang Manho pada debt collector Ia lalu menyerahkan sisa uang pembayaran pada Manho Agar abangnya ini bisa mencari pekerjaan yang lebih layak Tapi Manho menolak sebab ia melakukan semuanya untuk Sung Ho Namun semua usaha Manho hanya menjadi beban untuk Sung Ho Ia harus tetap belajar demi bisa memenuhi semua harapan Manho padanya Ada perasaan sesak di hati Sung Ho setiap melihat Manho berlari untuknya Manho begitu sedih Ia tidak sadar jika adiknya sangat tertekan selama ini Manho terus bekerja sebagai pacemaker karena ia ingin masa depan adiknya lebih terjamin Pagi harinya Jung Soo mendapati surat perpisahan dari Manho Rupanya Manho kembali ke kem dan setuju menjadi pacemaker Yun Gi dengan bayaran tinggi Saat istirahat makan di kantin Yun Gi menyadari jika pandangan Ji Won terus tertuju pada Manho Yun Gi cemburu dan menghina Manho sebagai pemungut barang bekasnya Semua atlet Korea akan segera berangkat ke Olimpiade London Di antara awak media, Manho melihat adik iparnya datang Ia menyerahkan uang pemberian Sung Ho dan merasa tak enak hati pada adik iparnya ini Semua atlet telah tiba di London Manho dan Ji Won kini seperti orang asing setelah insiden di kem Sebelum perlombaan dimulai, Sung Il mengajak semua atlet maraton untuk mengenali trek yang akan mereka lalui Kyung Soon akan memimpin sampai kilometer 15 Kemudian Manho akan menggantikannya sampai kilometer 30 dalam waktu 1 jam 28 menit Sementara itu di Seoul, Sung Ho merasa bersalah atas sikapnya pada sang kakak Ia terus melamun di kantornya Putaran kualifikasi galah putri dimulai Pada percobaan pertama dan kedua, Ji Won selalu gagal memecahkan rekornya pada ketinggian 4 meter 40 cm Namun pada percobaan ketiga, Ji Won melihat Manho duduk di kursi penonton Ia teringat diskusi mereka tentang menyukai hal yang dilakukan dengan baik Ji Won mulai menikmati kesempatan terakhirnya dan berhasil memecahkan rekornya sendiri Sung Ho memesan semangkuk ramen sambil melihat Olimpiade di TV Sewaktu kecil, Sung Ho sangat ingin Manho mengikuti ASEAN Games dan memenangkan medali emas agar mereka mendapat lebih banyak kotak ramen Sejak saat itu, Manho terus berlari agar adiknya bisa makan enak Lomba maraton sebentar lagi akan berlangsung Atlet dari semua negara mulai mempersiapkan diri Jung Bo bersorak dari rumah sakit membanggakan Manho Sementara Jung Soo harap-harap cemas mengingat kondisi kaki Manho Saat denting Big Ben berbunyi, semua atlet mulai berlari Mereka harus menempu jarak kurang lebih 42 km Memasuki kilometer 20, Jung Gi mulai kehilangan kesabaran Tapi ia ingat pesan Sung Il untuk terus mengikuti kecepatan Manho Namun, pelari dari Inggris mulai memprovokasi Jung Gi karena semua atlet tahu kalau Jung Gi mudah terpancing emosi Untunglah Manho menahannya hingga kecepatan mereka tetap stabil Sebelum memasuki kilometer 30, Kyung Soon yang ditugaskan untuk berlari paling depan disenggul oleh pemain China hingga jatuh terkilir Ia tidak bisa melanjutkan perlombaan hingga Manho harus menggantikannya di barisan terdepan diikuti Jung Gi di belakangnya Manho sampai di jarak 30 km Tugasnya sebagai pacemaker telah selesai dan ia perlahan keluar trek Kini kemandangan Korea semuanya bergantung pada Jung Gi Dari barisan penonton, Manho sangat senang karena Sung Ho rupanya datang menonton Saat ingin mendekatinya, Sung Ho menggeleng dan mengembangkan payung merah sebagai kode untuk terus berlari Kode ini merupakan kode yang sama saat mereka SD dulu Melihat keyakinan di wajah sang adik, Manho kembali berlari dengan penuh semangat Semua orang yang menonton terkejut karena Manho kembali masuk dalam barisan Satu persatu pelari lain mulai ia lewati Namun tiba-tiba saja kaki kanannya kembali sakit karena tibianya memburuk Untuk melancarkan sirkulasi darah di kakinya, Manho mengambil salah satu bendera dari tangan penonton Dan menusuk kakinya menggunakan kawat yang terdapat di dalam bendera Darah yang mengucur dari kaki Manho membuat sirkulasi darahnya kembali normal Penonton yang melihat pemandangan dramatis ini sangat terharu melihat perjuangan Manho Sambil terus berlari, Manho berhalusinasi sedang melihat dirinya di masa kecil Tanpa disadari, kecepatannya semakin meningkat mengungguli pelari lain Manho berhasil masuk ke track stadion pada posisi ketiga Garis finish sudah di depan mata Manho berhasil mengungguli pelari Jepang hingga kini ia berada di posisi kedua Tepat di belakang Yun Gi Semua orang bersorak-sorai Terlebih perebutan medali emas kini antar sesama pelari Korea Yun Gi dan Manho sampai di garis finish dengan selisih waktu yang tipis Meskipun Yun Gi dinyatakan menang, semua penonton justru kagum pada Manho Bahkan semua media lebih menyorotinya Hal ini membuat Yun Gi kesal Hasil jerih payah Manho akhirnya terbayar Ia mematahkan diagnosa dokter yang mengatakan dirinya tidak akan bisa berlari lagi setelah Olimpia de London Yap, dengan begitu cerita pun tamat Film Passmaker adalah film Korea Selatan yang rilis tahun 2011 Film bertema drama olahraga ini merupakan hasil besutan sutradara Kim Dal Jung Kim Myung Min, Go Arah, Choi Tae Jun dan aktor senior An Sung Ki dipilih sebagai pemain utama Tidak banyak film yang mengangkat tema olahraga lari Di dunia hanya ada 5 film yang Mimin ketahui sampai saat ini Termasuk film Passmaker Pengambilan gambar dan kualitas akting pemain patut kita acungi jempol Bahkan selama syuting, Kim Myung Min harus memakai gigi palsu yang agak besar untuk menampilkan kesan Manho sebagai atlet yang apa adanya Dari film ini kita belajar bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil Jika saat ini usahamu gagal, siapa tahu Tuhan sedang menyiapkan hadiah yang lebih besar untuk usahamu yang selanjutnya Dan masuk pada sesi penilaian Piro Perfilman UBR Media memberi rating film Passmaker 7,1 Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update film-film menarik ini Kamsahamnida Terima kasih telah menonton